Selamat siap, Pemirsa. Pada hari ini saya sudah berada di depan gedung KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Purbalingga sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa lingkungan Purbalingga Jawa Tengah. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bagian ULP Pemerintah Kabupaten Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka. KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dengan lima orang tersangka, diduga sebagai penerima tasdi dan hadih. Ada pun tiga tersangka lainnya berasal dari pihak suasana di mana telah memberikan menjadi pemberi hadiah atau janji. Mereka terdiri dari Hamdan Nikosen, Liberata Nababan, dan Ardi Riwinata. Ketua KPK menjelaskan kronologi peristiwa OTT ini berawal dari adanya dugaan tasdi memerintah Hadi untuk membantu Liberata Nababan dalam lelang proyek pembangunan Kawasan Islamic Center Purbalingga Tahun Anggaran 2017-2018, di mana Bupati Tasdi mengancam Hadi akan dipecat jika tidak membantu Liberata Nababan. Pertengahan Mei 2018, Tasdi diduga meminta komitmen fee sebesar 500 juta yang disanggupi oleh Liberata. Tanggal 26 Mei 2018, PTSBK ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek. Pada Senin kemarin, Hamdani meminta stafnya untuk mentransfer uang 100 juta rupiah yang berada di Purbalingga. Menurut Ketua KPK, uang tersebut dicairkan dari Bank BCA Purbalingga. Dalam kasus ini, Tasdi dan Hadi disanggakan melanggar Pasal 12A atau Pasal 12BA dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001? Sementara Hamdani Librata dan Ardi Winata disanggakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau Huruf B dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat 1? Sekian dari saya melaporkan dari Bukan Gedung KPK. Terima kasih. Terima kasih.